Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Pasal 1 Silsilah Yesus Kristus Inilah Silsilah Yesus Kristus Ia berasal dari keturunan Gaud, keturunan Abraham Abraham ayah Ishak, Ishak ayah Yaakub Yaakub ayah Yehuda dan saudara-saudaranya Yehuda ayah Peres dan Zerah Ibu mereka bernama Tamar Peres ayah Hezron Hezron ayah Ram Ram ayah Aminadab Aminadab ayah Nahason Nahason ayah Salmon Salmon ayah Boaz Ibunya bernama Rahab Boaz ayah Obed Ibunya bernama Ruth Obed ayah Isai Isai ayah Raja Daud Daud ayah Salomo Ibunya pernah menjadi istri Uriah Salomo ayah Rehabiam Rehabiam ayah Abiyah Abiyah ayah Asa Asa ayah Yusafat Yusafat ayah Yoram Yoram ayah Uzia Uzia ayah Yotam Yotam ayah Ahas Ahas ayah Hiskiyah Hizkiyah ayah Manasheh Manashe ayah Amon Amon ayah Yusia Yusia ayah Yehonya dan saudara-saudaranya Pada saat itulah orang Yahudi dibawa ke pembuangan Babel Sesudah pembuangan ke Babel Yehonya mempunyai anak yang bernama Sealtiel Sealtiel ayah Zerubabel Zerubabel ayah Abi Hud Abi Hud ayah Eliyakin Eliyakin ayah Azor Azor ayah Zadok Zadok ayah Akhin Akhin ayah Eliyud Eliyud ayah Eleazar Eleazar ayah Matan Matan ayah Yaqub Yaqub ayah Yusuf Yusuf adalah suami Maria Dan Maria adalah ibu Yesus yang disebut Kristus Jadi ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud Dan 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel Dari pembuangan ke Babel sampai Kristus juga 14 keturunan Kelahiran Yesus Kristus Inilah berita tentang kelahiran Yesus Kristus Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Tetapi sebelum mereka kawin Ternyata Maria sudah mengandung oleh kuasa dari roh kudus Yusuf suami Maria Seorang yang baik dan tidak mau mempermalukan Maria di depan umum Maka ia berencana menceraikan Maria secara diam-diam Setelah Yusuf memikirkan hal itu Datanglah malaikat Allah kepadanya dalam mimpi Malaikat itu mengatakan Yusuf anak Daud jangan takut menerima Maria menjadi istrimu Anak yang di dalam kandungannya berasal dari roh kudus Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki Engkau akan menamakan dia Yesus Karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya Semua hal itu terjadi untuk menggenapi yang pernah dikatakan Allah melalui nabinya Seorang gadis akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki Mereka akan menamakan dia Immanuel Immanuel artinya Allah beserta kita Ketika Yusuf bangun ia melakukan yang dikatakan malaikat Allah kepadanya Yusuf kawin dengan Maria Namun Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak itu lahir Dan Yusuf menamakan anak itu Yesus